Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sejuta kisah, senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda Seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik untuk Anda simak Dan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul TUMBAL TURUNAN PART 3 Seorang laki-laki tua berusia satu abad lebih masih terlihat segar Sorot matanya tajam dengan telinga yang masih jelas untuk mendengar Dan langkah kaki tegap berjalan dengan bantuan satu batang tongkat berkepala seekor ular naga Kini sedang lekat menatap ke arahku Tangannya masih nampak kekar mencengkram cangkir kopi Dan dengan sedikit jumawa, Sudirat meneguh kopi yang masih panas Hah? Ini kopinya dingin, dok Ucap Mbak Sudirat sambil menyeka ujung bibirnya dengan ujung baju lengannya Aku yang melihat itu hanya tersenyum Seraya menuang kopi panas di atas piring kecil Masa sih, kek? Jawab hari hati Seraya mencelupkan ujung jari ke dalam cangkir miliknya Dan kembali menarik telunjuknya Serta menghibas-ngibaskan jemarinya karena panas Besok kalau balik lagi, barangnya dibawa Kakek sudah tua Jangan sampai nasibmu sama dengan adikmu Ucap Mbak Sudirat yang ditujukan kepada cucunya Biar sama Mbak saja barangnya Saya sudah tidak ingin semua itu Mbak Kalaupun nasib saya harus seperti Santi Ya gak apa-apa Mbak Jawab hari hati tegas Mendengar jawaban cucunya yang seperti itu Mbak Sudirat mukanya memerah Dengan sorot mata tajam menatap hari hati cucunya Ya sudah kalau itu keinginanmu Jangan menyesal nanti Jawab Mbak Sudirat Seraya memberikan uang Dan minta untuk dibelikan rokok pada hari hati Aku paham maksud dari Mbak Sudirat pada hari hati Dan setelah hari hati pergi Dia memberingatkanku Jangan pengaruhi cucuku dengan ajaranmu Dan lebih baik segera kamu jauhi hari hati Atau diantara kita ada yang mati Seru dengan tegas Mbak Sudirat Apa hubungannya dengan saya Mbak? Saya bukan suami hari hati Dan saya tidak tahu apa-apa dengan semua ini Jawabku Aku tahu Tapi kamu juga harus tahu Kalau cucuku jatuh hati padamu Sebelum sesuatu terjadi padamu Jauhi hari hati Dan jangan sekali-kali lagi Kamu pengaruhi dengan dalil-dalil agamamu Biarkan hari hati seperti dulu Yang dia tahu adalah apa yang kuajarkan padanya Tuhanmu untukmu saja Dan aku juga sama punya Tuhan Hanya Tuhan kita berbeda Cetus Mbak Sudirat Aku pernah diberitahu oleh hari hati Bahwa kakeknya adalah salah seorang pemuja penguasa pantai selatan Sebelum saya berjumpa cucumbah Cucumbah sudah mengenal ajaran dan agama kami Dan saya sama sekali tidak pernah mempengaruhi cucumbah dengan keyakinan saya Jawabku Tak berselang lama hari hati telah kembali dari warung Dan aku segera berdiri dari tempat duduk Setelah telinga aku mendengar suara gemak adhan Aku pun langsung berpamitan meninggalkan mereka yang kini tengah terlibat dalam sebuah obrolan panjang Setelah selesai sholat isya Aku segera mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga dari serangan gaib milik Mbak Sudirat Dengan sebotol air, aku mencipratkan keempat penjuru kamar dengan air yang sebelumnya telah kubacakan surah Yasin 7 Mubin Surah Yasin 7 Mubin ini sangat terkenal oleh para pengamal ilmu hikmah Yasin 7 Mubin seringkali digunakan sebagai sebuah doa untuk membentengi diri Juga membalikan serangan gaib berupa santet, teluh, guna-guna, sihir, juga semua tipu daya setan Setauku selama ini memakai Yasin 7 Mubin Sebagaimanapun ganasnya sebuah kiriman gaib Maka dengan izin kusti Allah Maka semua serangan gaib niscaya akan berbalik kepada pengirimnya Sampai tengah malam, tidak ada tanda-tanda dari serangan gaib yang dikirimkan oleh Mbak Sudirat Sebuah suara yang keluar dari pukulan lonceng di salah satu pos ronda pun terdengar Teng Teng Pertanda waktu sudah pukul 2 dini hari Aku segera beranjak untuk pergi ke kamar mandi Dan dengan husuk, aku membersihkan diri Lalu menengadah ke langit Semua terasa tenang Masih belum terlihat tanda-tanda kiriman dari Mbak Sudirat Aku pun segera keluar dari kamar mandi yang terletak di luar rumah itu Dan baru saja langkah kakiku mendekat ke arah pintu masuk kamar Sebuah suara seperti orang berdehem jelas terdengar Spontan mataku melihat ke arah sumber suara Dan kini tampak seorang laki-laki tua dengan perpakaian serba hitam Dan ikat kepala hitam Tengah berdiri di tanah kosong sebelah rumah Aku segera melangkahkan kakiku untuk mengampiri sosok laki-laki tua tersebut Assalamualaikum Mbah Salamku pada sosok laki-laki tua tersebut Waalaikumsalam Jawab laki-laki tua tersebut sambil berjalan ke arah kursi di tanah kosong tersebut Laki-laki tua itu segera duduk dan juga menggerakkan tangannya sebagai isyarat mempersilahkan aku untuk duduk Aku pun duduk di hadapan seorang kakek tua dengan wajah yang begitu bersinar yang sedari tadi terus tersenyum ke arahku Penduduk di kampung ini memanggil Mbah dengan panggilan Mbah Amongrogo Mbah tinggal di sebelah utara masjid Besok menjelang maghrib datang ke tempat Mbah ya Ucap Mbah Amongrogo mengawali pembicaraan Miki Mbah Jawabku menganggukan kepala Mbah Mbah sengaja datang malam-malam begini Untuk mengingatkanmu Agar selalu berhati-hati bila berurusan dengan sudirat Semua warga kampung disini tidak ada yang berani Apalagi berurusan dengan sudirat Karena nyawa yang menjadi taruhannya Cuma itu saja yang ingin Mbah sampaikan Dan jangan lupa Besok mampir ke tempat Mbah Mbah mau pulang Sebentar lagi adan subuh Ujar Mbah Amongrogo Lantas berdiri Aku segera menyalami dan mencium tangan Mbah Amongrogo Lalu Mbah Amongrogo pun berlalu Berjalan dalam gelap malam Satu kokok ayam jantan mengagetkanku Dan saat aku kembali menoleh Mbah Amongrogo sudah tidak terlihat lagi Aneh pikirku Pada keesokan harinya selepas asar Aku menceritakan pertemuanku dengan sosok Mbah Amongrogo Mbah Amongrogo kepada Ariyati Mbah Amongrogo kemudian mendirikan dusun ini Mari saya antar ke kediaman Mbah Amongrogo Jelas Ariyati Setelah berjalan tidak begitu lama Sampailah aku dan Ariyati pada sebuah tempat yang dinaungi cungkup Dan penduduk sekitar menyebutnya dengan sebutan kepunden Aku sendiri tidak tahu apa itu arti kepunden Aku langsung duduk bersilah dan mengirimkan doa di kepunden Mbah Amongrogo Aku fokus berdoa dalam keadaan memenciamkan mata Dan tak lama batinku mendengar sebuah bisikan Nak Kamu ini bukan hanya berurusan dengan sudirat Tapi kamu sudah berurusan dengan penguasa gua Raja Naga Kamu harus hati-hati Aku hanya bisa terdiam Dan menganggu ketika mendengar pesan yang terus diucapkan berulang oleh Mbah Amongrogo Setelah itu aku kemudian membuka mata Dan kembali beranjak pulang bersama Ariyati Hari ketujuh setelah acara doa arwah Ariyati memutuskan untuk kembali ke kota Bogor Semua barang-barang sudah masuk ke dalam mobil Dan Ariyati pun sudah berpamitan kepada semua saudara-saudarinya Juga Mbah Sudirat Mbah Sudirat sendiri hanya memandangi kami yang akan pergi Sambil terus mengetuk-ngetukkan tongkatnya ke atas tanah Aku segera menyalakan mesin mobil Dan secara perlahan mobil pun berjalan Baru saja keluar dari pekarangan rumah Dua buah suara bersusulan kemudian terdengar Dar Dar Aku begitu kaget Dan secara spontan berhenti Lalu turun untuk memeriksa Ya Allah Batinku saat melihat dua ban belakang mobil meletus pecah Ini tidak masuk akal Pikirku Ariyati akhirnya memutuskan untuk menunda ke pulangannya Dan menunggu keesokan harinya Sudut mataku menangkap satu senyum sinis dari bibir Mbah Sudirat Malam itu aku baringkan tubuhku di atas kasur kamar belakang Aku mengingat semua kejadian tadi Juga tingkah pola Mbah Sudirat Dan aku segera beranjak Tadkala teringat petua Mbah Amongrogo untuk selalu berhati-hati Karena mungkin saja semua yang terjadi itu Tidak terlepas dari perbuatan Mbah Sudirat Aku pun kemudian mencipratkan air di keempat penjuru kamar Setelah dibacakan Yasin Tujumubin Sri Haryati Adik Haryati nomor lima Tiba-tiba pada tengah malam berteriak-teriak Dan mengatakan bahwa dirinya diajak pergi oleh dua sosok wanita berkemban hijau Sri Haryati sendiri sudah bersuamikan empat orang Dan semua suaminya meninggal Begitu juga dengan keempat anaknya Seperti halnya Haryati Sri juga trauma Dan pada akhirnya memutuskan untuk tidak bersuami lagi Dan kini Sri mengalami kejadian yang sama dengan adiknya Santi Tapi aku berpikir Ini adalah sebuah pancingan Agar aku keluar dari benteng Yasin Mubin Karena tumbal turunan akan meminta persembahan setahun satu nyawa Mau tidak mau aku harus keluar untuk mengambil Sri Yang kini sedang kerasukan Dengan mata kepala ku sendiri Aku melihat tubuh Sri yang kini sedang kaku di ruang tengah Lidahnya terjulur seakan ada yang sedang mencekiknya Sedangkan kedua tangannya terlihat seperti sedang menahan cekikan Dan mata batinku melihat dua ekor ular besar sedang membelit tubuh Sri Lepaskan dia Aku yang sedang kalian cari Bentaku sesaat setelah kedua mataku terpejam Bagus kalau kamu tahu Jawab salah satu dari keduanya Kedua sosok ular itu pun kemudian melesat keluar menembus dinding rumah Aku segera menyapukan kedua telapak tanganku pada wajah Sri Kemudian memintanya untuk kembali ke kamar Aku beranjak secepat mungkin untuk kembali ke kamarku Duduk bersihlah sambil menutup mata Memfokuskan hati dan pikiranku Lebih baik kalian kembali kepada yang mengirim kalian Si tua bangka yang tak punya hati itu Bentaku Kurang ajar Berani-beraninya kamu menyuruh kami untuk pulang Jawab sosok wanita yang bertubuh pendek Yang dibarengi dengan sebuah desisan Kalian bukan lawanku Suruh sudirat yang berhadapan denganku Kali ini aku memang sengaja bersikap jumawa Sambil menyilangkan pedang siriasin Sinar perak yang berkelebat disertai dengan desingan angin Dari setiap kibasan Membuat nyali salah satu wanita siluman ular itu surut Dia mundur selangkah ke belakang Jangan takut Rai Anak manusia ini hanya menggertak kita Ujar salah satu wanita siluman ular yang bertubuh agak pendek Sambil mengibaskan selendang hijau miliknya Satu hawa dingin menyeluruh mengarah ke arah dadaku Disusul oleh sebuah serangan yang sama yang datang dari sebuah kibasan selendang Dua hawa dingin menyeluruh dari arah yang berbeda Aku segera memutar pedang siriasin Untuk menangkis dua hawa dingin yang datang itu Dua hawa dingin yang menyerang berbenturan dengan angin dari putaran pedang siriasin Dua wanita siluman ular itu pun saling beradu pandang Melihat benturan itu yang kemudian disertai dengan anggukan kepala Kedua wanita siluman ular kemudian merapatkan kedua telapak satu sama lain Disertai dengan sebuah teriakan Kedua telapak yang bersatu kemudian dipukulkan ke arahku Yang kemudian mengeluarkan sebuah larik sinar hijau Aku yang sudah waspada dengan segera memukulkan telapak tanganku ke atas tanah Dengan energi zalzalah Disusul dengan pukulan jibril untuk menyongsong larik sinar hijau yang meneru itu Dua kekuatan pun saling beradu yang kemudian menimbulkan gema membahana Disusul sebuah kuncangan yang dahsyat Pukulan zalzalah mengakibatkan dua wanita siluman ular terpental Melihat hal itu, segera pedang siriasin berkelebat Lalu terdengar suara ceritan dari kedua wanita siluman Seiring dengan menggelindingnya dua kepala wanita siluman ular itu Setelah mengucap dan sujud syukur Aku segera memungut dua kepala dari wanita siluman yang kini sudah berubah menjadi dua kepala ular biasa Pagi-pagi sekali Mbak Sudirat sudah duduk di kursi kayu Di tanah kosong sebelah rumah Jari-jari tangannya penuh dengan hiasan batu akik Juga sebuah gelang akar bahar dengan bentuk seekor naga Melilit di pergelangan tangannya yang tengah memegang cangkir kopi Mana itu sopir mundu Tanya Mbak Sudirat pada Hariati yang sedang duduk menemaninya Bentar, duk panggilkan Jawab Hariati sembari beranjak Aku yang sedari tadi menyaksikan dari balik jendela Langsung keluar dari kamar dan melangkah lewat pintu belakang Sementara Hariati lewat pintu depan Assalamualaikum Mbak Salamku Heh Jawab ketus Mbak Sudirat Aku segera duduk di hadapan Mbak Sudirat Aroma darah begitu kentara tercium di hidungku yang keluar dari badannya Orang seperti Mbak Sudirat yang bersekutu dengan siluman ular Memang bisa dikatakan jarang sekali tersentuh air Jadi jangankan untuk bersuci Kadang mandi pun belum tentu satu bulan sekali Kamu siapa namanya le? Tanya Mbak Sudirat Saya biasa dipanggil lebih mbah Jawabku sambil menyebutkan nama panggilanku Oh gitu toh Mana anak buahku? Kamu apakan? Kok gak ada yang pulang? Mbak Sudirat kembali bertanya Anak buah yang mana mbah? Saya tidak mengerti Jawabku Kamu itu pura-pura buduh Dan jangan main-main Cepat kembalikan ular-ular itu Kali ini Mbak Sudirat berbicara tanpa basa-basi lagi Maaf Mbak Mereka sudah pulang Tinggal kepalanya yang saya kubur di bawah pohon mangga itu Jelasku sambil menunjuk ke arah pohon mangga dengan ibu jariku Setan alas Kamu sudah berani-beraninya membunuh kawan-kawanku Seru Mbak Sudirat sambil menggembrak meja Pilihannya cuma dua mbah Membunuh atau terbunuh Saya pikir Mbah juga akan melakukan hal yang sama Bila berada di posisi saya Jawabku dengan tetap bersikap santun Suara langkah hariyati kemudian menghentikan obrolanku dengan Mbak Sudirat Mbah Saya mau pulang nanti siang Saya pamit ya mbah Ucap hariyati berpamitan Mbak Sudirat hanya menganggup Lantas tangannya merogos aku bajunya Duk Ini uang buat bayar gaji sopirmu Berikan Ujar Mbak Sudirat Mas Wi Itu dikasih sama mbah Ucap hariyati Aku yang mendengar itu segera menerima uang yang diberikan oleh hariyati Dan setelah siang datang Kami pun segera berangkat Selama dalam perjalanan pulang Tidak ada kendala sama sekali Hanya saja perasaanku menjadi tidak enak Dan aku seakan-akan merasakan ada yang sedang mengikuti Tapi aku hanya diam Sebenarnya aku ingin menolak pemberian dari Mbak Sudirat Tapi aku juga harus menjaga perasaan hariyati Setibanya di rumah Setelah semua barang-barang bawaan masuk ke dalam Kami disambut oleh anak-anak yatim piatu Juga anak-anak terlantar yang selama ini ditanggung kehidupannya oleh hariyati Mereka bergantian menyalami kami Tih, ada kain hitam yang gak kepake Tanya aku Sa, Lisa Tolong ambilkan kerudung mamah yang warna hitam ya sayang Ucap hariyati pada Lisa Anak angkatnya yang berusia 10 tahun Iya, ma Jawab Lisa seraya berlari menuju kamar hariyati Dan tak lama kemudian datang dengan membawa sebuah kerudung berwarna hitam Lalu menyerahkan kepada hariyati Ini mas Tapi Ngomong-ngomong buat apa sih mas? Tanya hariyati dengan sedikit heran Buat ini, Tih Jawabku sambil menunjukkan uang yang diberikan oleh Mbak Sudirat Maksudnya mas Tanya hariyati heran mengerjitkan dahi Maaf yati Ini hanya sekedar berjaga-jaga Mbak Sudirat termasuk orang yang kikir Seperti yang sampean katakan Mas merasa ini ada sesuatu Sesuatu yang tidak bisa mas jelaskan Jawabku Jelaskan aja mas Biar aku juga paham maksud dari simbahku Balas hariyati Nah Sahabat sejuta kisah Apa yang akan terjadi selanjutnya pada diri Wi dan juga hariyati Pastikan Anda tidak melewatkan Bagian keempat dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Tumbal Turunan Dan Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sejuta Kisah Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton